Dua kali saya di sini, laporan lagi masuk. Jadi mau ini aja kami urus dulu. Dua kali kami di sini, laporan masuk. Pak Eriq nyatakan yang pertama tidak ada aktivitas. Ketika ada laporan yang kedua, saya cek habis di sini. Ini saya cek sekarang. Usaha kegiatan Pante Pijat Oktopus Jambi, Senin malam disegel tim kugus tugas penanggulangan COVID-19 kota Jambi, terdiri dari personil polisi Pamung Praja, Polri, TNI, dan pegawai instansi berwenang jajaran pemerintah kota Jambi. Penyegelan dilakukan karena Pante Pijat Oktopus Jambi didapati beroperasi diam-diam, alias tidak ada rekomendasi dari pemerintah kota Jambi terkait aturan pembukaan usaha di tengah relaksasi COVID-19. Pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha ini, yaitu Oktopus melakukan kegiatan tanpa memiliki rekomendasi dari pihak pemerintah kota Jambi. Jadi untuk langkah selanjutnya, bagaimana masalah disegelnya? Untuk langkah selanjutnya, dari pelaku usaha agar mengurus rekomendasi dalam masa relaksasi kegiatan usaha. Pante Pijat Oktopus Jambi melanggar Peraturan Wali Kota Jambi No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan di area publik saat COVID-19. Petugas Satpo BP menempelkan stiker berkalimat segel dan kalimat mengenai jenis pelanggaran. Pada saat penindakan, polisi pamung peraja meluapkan emosinya kepada tim manajemen Oktopus Jambi karena tidak mengindahkan preventif yang sudah diberlakukan. Sebelumnya, Pante Pijat tersebut adalah salah satu jenis usaha yang diinstruksikan tutup oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Guna mencegah penularan COVID-19. Belakangan Wali Kota telah mengeluarkan aturan baru. Tempat usaha yang ditutup dipersilakan buka jika ada rekomendasi dari pemerintah kota Jambi.